Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael Di video kali ini kita akan update keadaan market crypto Kita akan lihat dari secara data-data, on-chain data Lalu nanti kita juga akan lihat berita-berita terbaru di market crypto Berikut nanti kita membahas tentang FOMC sedikit ya Kalau teman-teman suka video update seperti ini Dimana kita membahas update market crypto Jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe Dan thank you semua untuk supportnya Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan seperti biasa ya Jadi untuk di video kali ini kita akan lihat untuk market crypto bagaimana Sedikit mengalami kenaikannya di sekitar 0,79% walaupun tidak signifikan Tapi kita lihat bitcoin ada penguatan Kembali lagi ke level 38.800 Jadi selama beberapa hari terakhir bitcoin lebih karena sideways gitu ya Ethereum juga sama Binance dan beberapa blue chip lainnya juga mengalami kenaikan yang sama gitu ya Selama 24 jam terakhir kita bisa lihat ada CRV Atau curve down ini mengalami kenaikannya 11% Ada wave juga ada kenaikan Convex, strong dan beberapa crypto lainnya ya Kalau kita lihat secara penurunan ada QNC Tapi ya kalau kita perhatikan lagi Rata-rata hanya mengalami penurunan paling 2-4% ya Jadi tidak terlalu signifikan Walaupun kalau kita perhatikan secara fear and great index Kita masuk ke dalam zona extreme fear ya Karena mungkin untuk dari kecepatan rebound kita bisa dibilang sedikit lama Kenapa bisa sedikit lama gitu ya kalau kita perhatikan Karena kalau kita lihat disini memang untuk di tanggal 3-4 Mei ya Khususnya ini 3-4 Mei di Amerika gitu ya Akan terjadinya FOMC meeting gitu ya Kalau teman-teman masih bingung apa sih itu FOMC meeting dan lain-lain Di video kemarin baru saja kita membahas gitu ya Analisa market crypto menjelang FOMC gitu ya Disini kita bahas apa itu FOMC dan apa yang kita harus ekspektasi gitu Jadi mungkin teman-teman bisa cek videonya Dan kapan sih FOMC atau pengumuman yang kita tunggu-tunggu terjadi Disini kita bisa lihat ya di investing.com Di waktu Indonesia Barat ya itu di dini hari jam 1 pagi gitu Jam 1 pagi tanggal 5 Mei gitu ya Jadi teman-teman bisa perhatikan kalau misalnya mau lihat pengumumannya gitu ya FOMC statement lalu ada fat interest rate decision Keputusannya itu kira-kira berapa Apakah dia akan naik 50 basis point Apakah dia akan naik 75 atau bahkan 1% gitu ya Hopefully adalah sesuai ekspektasi kita Mungkin di sekitar 50 basis point Dan mungkin bisa membawa market crypto ini kembali lagi mengalami kenaikan Itu yang kita harapkan gitu ya Tapi kita tidak ada yang tahu sampai menunggu pengumumannya Jadi itu untuk yang kita bisa lihat Kenapa market crypto sideways selama beberapa hari terakhir Karena menunggu pengumuman ini Karena saya rasa ketika keputusan yang sudah keluar Ini membuat market mungkin lebih leluasa untuk mengambil keputusan Kedepannya bagaimana mereka sudah melihat keadaan market crypto Dan kebijakan yang diambil oleh Central Bank Amerika Kira-kira itu Dan kita akan bahas sekarang ke dalam on-chain data gitu ya Khususnya kita akan membahas yang on-chain data untuk Ethereum Karena jarang kita bahas untuk Ethereum ya Dimana disini menarik Ini dari data oleh Crypto Kwan ya Ethereum coinbase outflow hits an all-time high Ini adalah Ethereum exchange outflow Jadi ini adalah Ethereum atau ETH yang di-hold di dalam coinbase gitu ya Dan ini kita bisa lihat memang hari Mungkin 1-2 hari terakhir gitu Kita bisa lihat disini ada outflow yang besar sekali Bahkan all-time high bisa dibilang ya Artinya apa? Artinya paling tinggi Pengeluaran atau withdraw Ethereum dari coinbase Intinya apa? Kalau misalnya kita lihat ada withdraw tinggi seperti ini Atau outflow-nya tinggi Artinya lebih banyak orang mungkin yang mengeluarkan Ethereum mereka gitu ya Dari coinbase atau dari exchange Mungkin ke wallet external wallet Ataupun ke cold wallet lah gitu Jadi mungkin lebih ke arah holding atau long term Daripada untuk di-tradingkan Karena biasanya orang masukkan ke dalam coinbase Atau exchange-exchange lainnya Ini untuk jual beli suatu aset crypto Dan apakah data ini ada supportive data? Yes ada Kita bisa lihat dari sini Balance on exchanges Data dari Glassnode sendiri ini mengalami penurunan ya Jadi ini hampir sama juga Dimana ini total seluruh exchange Pake nama Ethereum yang ada di dalam exchange ini berkurang gitu ya Jadi lebih banyak orang yang hold Ethereum di dalam wallet-nya masing-masing gitu Jadi ini cukup bullish Tapi bullish-nya bukan secara short term ya Tapi ini bullish secara long term Karena lebih banyak orang yang memilih holding Ethereum Untuk jangka panjang Lalu kita lihat juga di sini Ethereum Ini data dari Glassnode juga Ethereum number of addresses atau alamat Yang mempunyai Ethereum lebih dari 0,1 Ethereum 0,1 Ethereum Harga Ethereum sekarang Di sekitar 2 ribuan ya Kalau tidak salah ya 2.800 ya Kita lihat dari sini 0,1 Ethereum Kita bisa lihat juga bahwa number of address-nya atau jumlah alamatnya Dari Januari 2021 sampai Mei ini memang mengalami kenaikan Walaupun ini sempat drop sedikit sih Kalau kita perhatikan di sekitar mungkin Maret ke April ini ada drop ya Kita ada penurunan yang cukup dalam ya Ada penurunan kalau kita bandingkan dari yang trend sebelumnya ya Dari tahun 2021 Tapi ini kembali lagi mengarah ke uptrend Ini untuk yang 0,1 Ethereum Untuk yang lebih dari 1 Ethereum Kita juga bisa lihat memang trendnya naik gitu ya Naik juga Kita lihat juga untuk yang mempunyai 10 Ethereum juga Ini sempat turun ya Ini pada saat distribusi Karena harganya turun Tapi ini kembali lagi Udah mulai kembali naik lagi gitu ya Ini dari Juli sampai sekarang nih Jumlah address of Ethereum-nya yang lebih dari 10 ini juga naik Jadi ini data onchain-nya dan ini Menyentuh ke suatu kesimpulan Dimana memang lebih banyak orang yang memegang Ethereum ini Untuk pada long term Bukan untuk trading Mungkin mereka buat NFT dan lain-lainnya juga Berhubungan dengan NFT Nanti kita akan bahas juga ya Elon Musk ada melakukan sesuatu gitu ya Nanti di akhir video Kita lanjut juga sekarang ke dalam onchain data dari Bitcoin sendiri Dimana ini dari Ecoinometrics ya Dilihat dari sini Seems that the whales address like Bitcoin at 38.000 Artinya apa? Artinya paus-paus mulai membeli Bitcoin di harga sekitar 38.000 Makanya kita lihat kalau secara press action memang dia lebih karena Sideways ya Bisa dibilang harganya sama selama beberapa hari terakhir Mungkin 5 hari terakhir gitu ya Dan ini mungkin menjadi kesempatan untuk para whales atau para paus Untuk mengakumulasi Bitcoin ya Para paus itu apa? Atau para whales? Ini adalah wallet-wallet yang mempunyai lebih dari seribu Bitcoin Jadi mereka mempunyai Bitcoin besar sekali gitu ya Kita lihat dari sini Fokus ke dalam Fokus ke dalam circle yang warna merah Atau lingkaran yang warna merah gitu ya Dimana ini kalau kita baca ya Bitcoin on chain divergence Dimana yang warna merah ini adalah whales and small fish up Artinya Dimana point whales atau paus mulai akumulasi Bitcoin Membeli Bitcoin Dan fish Fish ini adalah kalau kita perhatikan Fish ini adalah control less than one Bitcoin Jadi wallet-wallet yang mempunyai kurang dari satu Bitcoin gitu ya Jadi mau retail dan paus ini mempunyai membeli Bitcoin lah istilahnya yang warna merah Dan kita bisa perhatikan memang di point sekarang Di keadaan kita sekarang memang mulai lebih banyak lagi nih Titik-titik merahnya ya Kalau kita perhatikan selama beberapa Trend terakhir ya dari Desember 2020 Biasanya ini Warna merah ini lebih karena point untuk akumulasi gitu Point untuk akumulasi dan nanti warna biru Warna biru ini point untuk distribusi Dimana harga mulai mengalami penurunan Sebenernya ya Tapi kembali lagi Karena ini on-chain data mungkin Bukan untuk secara short term Tapi lebih kira untuk temen-temen yang Jangka waktunya lebih kira Medium term, bulanan, ataupun tahunan juga Kira-kira seperti itu ya Sekarang kita bahas juga untuk Elon Musk Tadi kita membahas Elon Musk ya Elon Musk adalah melakukan sesuatu Nah kita lihat nih di dalam Tweetnya dia ya Yang punya 97 juta 90 juta followers ya Dimana dia ganti profile picture-nya dia Menjadi Ini menjadi salah satu NFT yang terkenal ya Yang seperti kita bahas juga Yaitu adalah Bored Ape Yacht Club ya B-I-Y-C Ya memang kita lihat Ini sempat membuat Dunia crypto ini Lumayan hype juga ya Karena apakah Elon Musk mempunyai Bored Ape Yacht Club Atau gimana gitu ya Karena memang kita bisa lihat ini Banyak sekali Foto B-I-Y-C Atau monyet-monyet seperti ini Ape-ape seperti ini gitu ya Tapi ternyata dia sebenarnya hanya trolling ya Seperti biasa yang dia lakukan Dimana di tweet selanjutnya dia bilang I don't know Dia gak tau Seems kind of fungible Atau memang kan NFT NFT kan singkatannya adalah non-fungible token gitu ya Non-fungible Berarti artinya Ya dengan kita punya satu NFT Ini adalah bukti kepemilikan gitu ya Tapi dia bilang disini Ini ya fungible Bukan non-fungible Artinya ya dia Bisa dibilang Klik kanan itu save lah Jadi dia hanya save Bukan memiliki Bored Ape Yacht Club ini Gitu Tapi kita gak akan terlalu bahas tentang Elon Musk Tapi intinya dia sebenarnya hanya trolling untuk NFT gitu ya Sekarang kita bahas sekarang untuk Bitcoin saja Dan kembali lagi teman-teman Do your own research And disclaimer on Karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman gitu ya Dan memang kita bisa lihat Yang tadi kita bahas Selama beberapa hari terakhir lebih sideways Kita update Dari tanpa 4 jam saja ya Kita bisa perhatikan memang Point resistance yang sempat kita buat Mungkin di 1 atau 2 video yang lalu ya Cukup menahan Bitcoin ya Selama beberapa hari terakhir Kita bisa lihat dari sini Bitcoin sempat tertahan lagi kan disini Ada tertahan lagi disini Lalu mulai dari sini Tertahan juga gitu ya Dan kita lihat Bitcoin tertahan Dan sebenarnya ini cukup menarik ya Karena kita perhatikan ini Bitcoin tertahan di point resistance Lalu dia mengalami penurunan Dan kalau teman-teman perhatikan lebih detail lagi Ini penurunannya dia menemukan supportnya lagi gitu Supportnya di daerah berapa? Di daerah yang diagonal line ini Garis putus-putus yang sempat kita Bahas dan buat juga gitu ya Dimana disini dia sempat bounce Disini dia juga sempat bounce Jadi bisa dibilang dia ada 2 kali bounce seperti ini Mungkin bisa ada pattern seperti double bottom gitu Double bottom Dan ini breakout Dan ini mungkin bisa membuat Bitcoin kembali lagi naik ke atas Apakah bisa atau tidak Sebenarnya kalau saya rasa Untuk sekarang memang lebih bergantung terhadap pengumuman FOMC Yang hanya sebenarnya pada saat video ini dibuat ya Hanya tinggal beberapa jam lagi gitu ya Jadi teman-teman mungkin Yang sudah nonton video ini mungkin bisa cek gitu ya Apa yang terjadi Dan mungkin akan lebih volatile juga selama beberapa jam ke depan Jadi ini yang kita bisa lihat Mungkin ada pattern double bottom Dan mungkin kalau misalnya itu terjadi Ya untuk Bitcoin kembali lagi Cash ke level 40.000 Atau ke 40.700 Mungkin cukup ada possibility Tapi kita harus menunggu dulu Keputusan dari FOMC sendiri bagaimana Apa yang saya lakukan? Apakah saya membeli untuk keadaan sekarang? Saya lebih baik Lebih bermain aman ya untuk kali ini Jadi kita melihat dulu keputusannya FOMC bagaimana Berapa banyak kenaikan suku bunga Yang akan diambil oleh Federal Reserve Atau Central Bank Amerika sendiri gitu ya Karena kalau kita lihat Selama video yang sebelumnya juga ya Kita nyambungin disini Dimana kalau terjadi kenaikan yang cukup tinggi Atau di luar ekspektasi Ini mungkin akan membentuk Panik di dalam market Dan ini cukup berbahaya juga ya Yang sebelumnya juga sempat kita bahas di video ini Apakah market crypto sudah masuk bear market gitu ya Karena cukup berbahaya juga Kalau market crypto panik Mungkin penurunannya akan cukup dalam Jadi dengan Kalau saran saya untuk sekarang ini Jangan terlalu agresif juga Dengan kayak Keadaan makro ekonomi yang Sebenarnya kurang begitu jelas gitu ya Jadi ini untuk analisa untuk bitcoin Kira-kira Kita perhatikan juga untuk bitcoin dominance ya Untuk bitcoin dominance Kita lihat di time frame Satu hari Nah kita bisa lihat perhatikan Untuk bitcoin dominance Sebenarnya Bitcoina kembali lagi mengalami kenaikan Ya kembali kenaikan Bagaimana nih Apakah altcoin akan cukup Masih bisa naik atau tidak Sebenarnya untuk teman-teman ya Altcoin holder Kalau saya rasa untuk sekarang Mungkin selama beberapa Hari ke depan ya Kalau kita melihat market crypto pun naik Kemungkinan besarnya adalah Bitcoin dominance ini Akan semakin mendominasi Atau akan semakin naik Ya mungkin Worst case Atau skenario nya Mungkin dia bisa naik sampai ke Kotak yang warna biru ini lagi Gitu ya Ke warna biru ini lagi Menemukan resistnya dia disini Gitu ya Karena kita sudah mengerti juga Dalam siklus Market crypto Kalau misalnya market crypto Menaik pun Biasanya bitcoin ini Akan memulai dulu gitu Bitcoin ini akan mulai mengalami kenaikan Dan Itu akan membuat Bitcoin dominance nya juga mengalami kenaikan Kalau market crypto turun bagaimana Hal yang sama itu terjadi Mungkin teman-teman juga ada merasakan Dimana Bitcoin nya lebih ke arah Mengalami penurunan sekitar 1-2% Tapi altcoin-altcoin bisa turun Belasan persen Gitu ya Jadi mobile market Atau bear market Sebenarnya bitcoin ini adalah Center atau Hal penting yang di dalam Market crypto nya sendiri Jadi ya Ini teman-teman harus perhatikan Untuk bitcoin dominance nya Dan mengerti Gitu ya Jadi ini untuk bitcoin dominance Dan sebenarnya kita masih menunggu Kalau ternyata dia hit resistant disini Hopefully memang Bitcoin dominance nya akan kembali mengalami penurunan Atau bahkan turun dalam area Di bawah ini Gitu ya Apakah bisa terjadi dalam waktu dekat Mungkin sedikit susah sebenarnya ya Tapi Ya kita harapkan sebenarnya untuk Dia mengalami penurunan Sehingga altcoin-altcoin Banyak yang mengalami kenaikan Kira-kira seperti itu ya Jadi itu untuk analisa Untuk bitcoin dominance Dan mungkin update video kali ini Dan kalau misalnya teman-teman suka update seperti ini Jangan lupa untuk share videonya Like ataupun subscribe Dan sekali lagi thank you semua for watching See you in the next video Bye-bye